Kabar duka kembali datang dari dunia entertainment tanah air. Selebgram dan pengusaha Steffi Agnesha, meninggal dunia pada Kamis, 21 Maret 2024 pada pukul 19.35 WIB, di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Kabar ini disampaikan oleh sahabat Steffi, Selebgram Violentia Jin, via akun Instagramnya. Belum diketahui apa penyebab meninggalnya mantan istri Samuel Rizal itu. Namun, Violentia menulis jika almarhumah sudah tidak sakit lagi. Ia tak percaya Steffi pergi begitu cepat, padahal tahun lalu, mereka masih berkumpul untuk buka puasa bersama. Sederet rekan artis turut mengucapkan bela sungkawa untuk almarhumah Steffi Agnesha. Doa-doa dipanjatkan untuk wanita yang lahir pada 15 Agustus 1991 itu. Para sahabat, menyebut Steffi sebagai sosok sahabat yang baik hatinya, sehingga ia dipanggil kembali pulang di bulan yang baik pula. Steffi Agnesha, dikenal sebagai mantan istri aktor dan pebasket Samuel Rizal. Mereka menikah pada tahun 2012, namun bercerai pada 2 Februari 2016. Dari pernikahannya dengan Semmy, almarhumah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Drucilia Kalearifin. Steffi lalu menikah lagi dengan seorang pilot bernama Anggi Pratama pada tahun 2017, dan memutuskan menjadi muhalaf. Dari pernikahannya dengan Anggi, Steffi dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Pertengahan 2023 lalu, Steffi pernah berbagi cerita jika dirinya menduga terkena santet, yang membuatnya sakit-sakitan selama 4 tahun belakangan. Sejak ulang tahunnya yang ke-32, pada tahun 2023 lalu, Steffi tidak pernah mengunggah apapun di akun Instagramnya, yang punya 1,1 juta pengikut. Ini adalah unggahan terakhirnya, saat merayakan ulang tahun bersama anak-anak yatim. Redaksi Kapan Lagi, turut berduka cita, atas berpulangnya Steffian Agnesha, semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Tuhan yang maha kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih telah menonton!